hi there guys welcome back to my youtube channel dan youtube kali ini aku bakalan bikin five easy life hacks yang pastinya bisa kalian gunain sehari-hari dan kalau kalian penasaran jangan lupa terlebih dahulu untuk like video ini dan subscribe subscribe itu gratis-gratis guys enggak ada ruginya kalau kalian subscribe channel ini karena aku bakalan upload video selalu bukan setiap hari tapi selalu dan kalau kalian penasaran let's keep on watching guys kalau kalian keluar tulis-grat itu terus kalian enggak tahu mau kasih gimana ini dia aku bakalan bikin emplomnya buat kalian kalian aja pertama lipat kayak gitu lipat dua sama rata kayak gitu terus lipat ke atas sebagiannya oke guys jadi aku enggak tahu detail jelasinnya tapi kalian lihat aja dan dilipat kanan kiri dan atasnya dilipat seperti persegi karena itu akan menjadi penutup dari emplom dan setelah itu sudah bisa digunakan maaf guys banyak suara ganjil karena banyak mobil dan banyak kendaraan juga yang lewat dan jadi kayak gitu tinggal kasih masuk aja suratnya guys semoga hacks pertama ini bermanfaat ya oh ya don't forget for follow my instagram tadaaa nah yang kedua itu kalau kalian butuh isolasi kalian bisa ambil aja terus manapun aku pakai pepsoden jadinya kayak gitu aku tempelin di luar ini gunanya supaya kalian nggak pusing-pusing lagi cari ujungnya tinggal ambil kayak gitu nah biasanya kan kalian tangannya suaran gitu ya basah jadi nggak bisa buka sesuatu apalagi yang keras jadi aku kasih solusi buat kalian kasih hacks buat kalian kalian bisa gunain ini caranya gampang banget cuman ikat rambut terus kalian lilitin aja kasih aja kayak gitu dan tinggal dibuka aku jamin ini ampuh dan bisa juga kamu pakai buat nutup semoga berguna semoga berguna semoga berguna nah dan sekarang teman-teman youtuber yang atau mau foto-foto tapi belum punya tripod kalian bisa gunain cara ini buat bikin tripod sendiri dan yang pastinya gampang cuman botol-botol sama ikat rambut aja dan di ikat gitu aja kayak aku bikin dan ternyata itu cara ampuh banget guys jadinya kayak gitu gampang banget kan guys untuk sementara sebelum kalian bisa balik nah kalian tuh biasanya kesusahan lipat baju ke sekolah dan pas kalian jadi besar gitu deh dan solusi dari aku adalah lipat baju dengan cara miniman caranya kayak gitu ya lipat aja bagian bawahnya keluar kayak gitu kalian atur aja posisinya dan kalau ada celana itu dilipat baik-baik se-minimalis mungkin dan kalian lipat aja kayak gitu dan gulung-gulung aja sampai di bawah kalian lipatin aja sampai kayak gitu dan tada praktis banget kan guys itu aku jamin gak bisa makan tempat banget jadi masih bisa digunain buat nyimpan barang-barang lain dan jangan lupa baca description box dan kalian tunggu aja video ke selanjutnya dan guys semoga hacks tadi berguna buat kalian dan bisa kalian terapin di hari-hari kalian apalagi buat ke sekolah tips aku ngelipat bajunya itu gimana bisa kalian terapin dan see you in my next video bye thank you for subscribe sub indo by broth3rmax